Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali di tutorial belajar komputer masih di pembuatan aplikasi kuitansi menggunakan visual basic.net video kali ini saya akan bahas cara membuat kuitansi atau cetak atau report baik langsung saja kita akan desain reportnya terlebih dahulu dengan menggunakan kristal report dari bawaan pb2008 bagi teman-teman yang menggunakan bukan pb2008 10 ataupun diatasnya kita harus pakai eksternal terlebih dahulu kita install kristal report eksternalnya baik nanti itu di bahasan tambahan saja sekarang kita pakai yang di 2008 kita tambahkan item baru untuk pembuatan kuitansi kuitansinya new item new item new item new item new item new item kita pilih yang reporting kristal report kita kasih kuitansi cetak kuitansi ini cetak kuitansi cetak kuitansi seperti berikutnya ini 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 kuitansi 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 ini ini selamat menikmati selamat menikmati karena semua tabel sudah masuk kita tambahkan tadi baru nama perusahaan kita tambahkan saja karena cuma menambahkan koma semuanya dari perusahaan yaitu nama perusahaan saya telepon telepon logo telepon ambil bus kita kasih semua yes kita berjumpa kita berjumpa lagi kita berjumpa view kita udah buat kita udah muncul, nah kita udah muncul ini jadi kita as a blank aja oke sebelum kita desain ini kita tambahkan data source nya kita buat terlebih dahulu koneksi ODBC nya kita bisa ikutin caranya kita masuk ke control panel control panel control panel kita buat DSN nya data source name klik system and security kemudian administrative tool kemudian odbc data source kalau temen temen yang pakai 64 bit biasanya ada 2 temen temen pilih yang 32 saja kita buat disini udah ada kuitan sudah ada kuitan sudah ada kuitan kita buat baru aja supaya temen temen bisa mengikuti sebelumnya temen temen sudah harus menginstall di basic connector jadi nanti hasilnya ini ada mysq odbc jenis jenis data source name kita kasih nama kita tanda sudah ada kuitan 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 terserah teman 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 terserah teman 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 terserah teman 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 server localhost user 0 0 db kuitansi, jangan salah teman teman koneksi sukses, oke oke, nah terserah terserah teman 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 db baru kita tambahkan hubungkan ke report database export itu saja kalau kita buat baru dsn kuitansi yang sudah kita buat odbc dsn kuitansi next user id password selesai kita ambil view ok oke hasilnya ada disini nah ini akan pas kita baru langsung resign kita tutup page section 2 sama 1 di drag pastikan posisinya tepat kita akan taruh disini oke kita mau buat logo dulu logo jadi ini kebetulan ini kelihatannya ada yang gocok kita kecil saja nama perusahaan nama perusahaan nama perusahaan nama perusahaan kita perusahaan lalu gendulian lambat nama perusahaan Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 ya ini sudah terlihat dari ini kita akan memakai selamat menikmati 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 selamat menikmati